Halo semua, kembali lagi bersama kami di modem si merah Nah, kali ini kita bakalan mempelajari bagaimana settingan maksimal untuk TP-Link CPE200 ya Jadi dengan settingan yang maksimal ini, kita bisa menerapkan atau mendapatkan performa yang lebih bagus untuk perangkat kita yang ini ya Untuk tipenya ini teman-teman, yaitu TP-Link CPE200, ini bentuk alatnya Karena alat ini sudah saya naikkan ya, jadi tidak bisa saya turunkan karena sudah kita ikat Nah, disini saya bakalan share bagaimana cara settingannya supaya alat ini ketika kita gunakan untuk menembak jaringan Itu jaringan yang kita dapatkan lebih maksimal ya Nah, bagaimana secaranya? Yuk ikuti video berikut ini Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tahap settingannya ya Nah, bagaimana cara memaksimalkan settingan dari CPE200 ini ya Untuk mendapatkan kecepatan yang lebih maksimal Nah, disini seperti biasa kalian akses dulu ya Untuk IP-nya kita pakai IP Gateway ya IP Gateway dari router kita ini Itu di 192.168.0.254 Ini merupakan alamat IP Gateway untuk mengakses ke sistemnya ya Nanti kalian input aja di bagian address ini ya 192.168.0.254 Kemudian enter Kemudian selanjutnya disini kita bakalan diminta untuk memasukkan password ya Ini disesuaikan saja dengan password yang kalian miliki ya Ini admin, kemudian passwordnya admin123 Ini punya saya Kemudian kalau sudah kalian bisa tekan login ya Nah, ini login untuk masuk ke sistemnya Setelah kita berhasil masuk ke sistemnya Selanjutnya kita bisa masuk ke menu ini ya teman-teman Ke wireless Nah, di bagian wireless inilah kita bisa optimasi dari perangkat IP-link kita ini ya Pertama sekali kita bisa rubah menjadi Chinese ya Ini transmit power-nya sangat kecil ya Untuk Indonesia itu hanya mentok di 8 ya teman-teman Ini ya Transmit power-nya dia mentoknya di 8 ya Di 8 dBm Jadi kita coba rubah menjadi Chinese ya Atau China ya Kita pilih aja disini Kita cari China ya Coba kita rubah menjadi China Kita cari China di mana ya Nah, ini dia China Nah, nanti kita bakalan ditampilkan konfirmasi Kita setuju aja teman-teman Oke, sekarang bisa dilihat ya Setelah kita rubah menjadi China Ini transmit power-nya up to 30 dBm ya Ini cukup besar sekali teman-teman ya Yang sebelumnya 8 Setelah kita rubah menjadi region China Kita bisa mendapatkan transmit power-nya 30 dBm Kemudian untuk mode ya Mode ini Kita bisa pilih aja ya Yang ini teman-teman Yang transfer rate-nya itu Up to 300 MB ya Kita pilih yang 82.11n ya Atau G atau B Yang ini aja Supaya dia bisa mendapatkan Apa namanya Transfer rate-nya itu Sekitar 300 MB Seperti itu Ini sudah ya Ini estimasinya Sudah mentok di 300 MB Kemudian Kita bisa Atur juga Channel width-nya Ini mau dipakai 40 atau 20 Ya, atau dua-duanya Nah, rekomendasinya Kita menggunakan yang ini saja ya 40 MHZ Karena Kebanyakan perangkat Itu mendukung Channel width Di 40 MHZ ini Kemudian Selanjutnya MAXTX rate ya Max TX rate Nah, ini Kita pilih Saja yang ini teman-teman Yang 5 4 ya Nah, ini aja Kita pilih yang ini Kalau sudah Nanti kita bisa Turun lagi ke bawah Ini untuk power transmit Power-nya Kalian bisa atur Sampai 30 atau 26 Itu terserah kalian ya Karena DPM-nya Juga sudah besar Seperti ini Kemudian Kita scroll lagi ke bawah Di Advanced Wireless Setting Nah, untuk jaraknya Disesuaikan saja Teman-teman ya Disesuaikan dengan Jaringan yang Sedang kalian tembak ini Anggaplah Itu jaraknya di 15 km Seperti ini Kita isi aja 15 Kemudian Beacon Intervalnya Nah, ini kalian bisa Rubah menjadi 500 ya Nah, fungsi dari Beacon Interval ini Merupakan Jeddah waktu Antara setiap beacon Yang dikirim oleh router Ke access point Kemudian Selanjutnya RTS Threshold Nah, ini kalian Biarkan default ini saja Nah, ini RTS ini merupakan Singkatan dari Request To send ya Nah, ini Pada dasarnya Dia berfungsi Untuk meminta izin Pada laptop Atau smartphone Untuk mengirim paket Data berikutnya Semakin besar Semakin bagus Seperti itu ya Kemudian Ini ada lagi Fragmentation Threshold Nah, ini kalian Sesuaikan saja Pengaturan default Seperti ini Nah, ini Fragmentation Threshold ini Membatasi Ukuran paket Yang dikirim Melalui Jaringan Near Cable Atau wireless Kemudian Ada DTIM Interval Ini kasih satu saja Ini DTIM ini Merupakan Singkatan dari Delivery Traffic Indication Map Atau MESIC Jadi Priority Untuk membangun Klien wireless Dari mode sleep Biasanya Router Menggunakan Tiga Seperti ini Ya Kemudian AP Isolation Nah, terkadang Disebut juga Dengan Isolation Ini Pengaturan Pada wireless Router Ketika pengaturan Ini diaktifkan Maka Dia bakalan Berfungsi Untuk Menjegah Perangkat Yang terhubung Ke jaringan Dengan Koneksi Wireless Dari Mengakses Resource Yang terhubung Ke jaringan Dengan Koneksi Kabel Jadi Ini Diaktifkan Aja Kalau Sudah Ini Pengaturannya Ini Dirubah Menjadi Chinese Untuk Mode Ini Kemudian Channel Width Kita Pakai Yang 40 MHZ Dan Transmit Power Ini Mentoknya Di 30 Terserah Kalian Mau 30 Atau 26 Selanjutnya Untuk Jaraknya Ini 15 Kemudian Bicom Interval 500 Dan Ini 2346 2346 Dan AP Isolation Kita Enable Kalau Sudah Ini Bisa Disimpan Dulu Ini Untuk Memaksimalkan Pengaturan Dari CPE 200 Untuk Mendapatkan Performa Yang Terbaik Ini Disimpan Lupa Selanjutnya Kalian Bisa Nembak Jaringan Yang Mana Untuk Menembak Kalian Bisa Tekan Disini Di Wireless Setting Di SSID AP Disini Kalian Tekan Survey Maka Disini Akan Kelihatan Jenis Jaringan Atau Wifi Yang Bisa Kalian Tembak Untuk Yang Ada Security Seperti Ini Kalian Harus Tahu Password Kalau Kalau Yang Tidak Ada Atau None Ini Bisa Kalian Pakai Sekarang Saya Bakalan Coba Ini Kita Lock Kemudian Kita Connect Kalau Sudah Apply Sesimpel Ini Kalau Sudah Kita Bisa Periksa Di Status Nah Ketika Kita Sudah Mendapatkan Alamat IP Seperti Ini Di Bagian One Artinya Perangkat Ini Sudah Berhasil Menembak Ke Jaringan Wifi Yang Kalian Inginkan Kalau Dia Proteksi Dengan Mikrotik Login Ini Tinggal Kita Login Aja Seperti Ini Ini Kita Sudah Berhasil Nembak Ke Jaringan Wifi Yang Berbasis Poceran Menggunakan Depelling CPE 200 Nah Selanjutnya Kalau Misalnya Disini Kurang Powernya Kalian Bisa Besarkan Lagi Kemudian Untuk Statusnya Disini Kalian Bisa Juga Wireless Signal Quality Kalian Bisa Gabungkan Jadi Kita Bisa Gabungkan Horizontal Dan Vertikal Seperti Ini Oke Dan Ini Ada Indikator Traffic Keluar Masuk Dari Jaringan Yang Kita Tembak Ini Semoga Panduan Singkat Ini Terbantu Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya